Buat kalian semuanya yang sedang mencari token dengan utility yang kuat atau best project yang nyata ya, saya saranin kalian ada opsi kedua token ini ya KLG token ya dan BCL token Best project dari kedua token ini adalah Pulau Katang Lingga Developer dari kedua token ini atau dari kedua project ini adalah owner langsung dari Pulau Katang Lingga teman-teman Kedua project ini juga didukung langsung oleh pejabat-pejabat dan orang terkenal di Indonesia teman-teman Salah satu dari token ini teman-teman sudah bisa di staking dengan APA yang tinggi ya Jadi tunggu apa lagi silahkan join teman-teman link di deskripsi Oke welcome back to my channel Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit Saya doain cepat sembuh teman-teman biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya Oke langsung saja teman-teman Kali ini saya mau bahas PP teman-teman ya atau pep atau pip Jadi kemarin take profit dari BlackRock itu sangat ngeri teman-teman Dan banyak berspekulasi ya Mengenai wah jangan-jangan BlackRock nih yang punya si pep ya Tapi ya biar gak salah ya kita jelas kita Apa namanya kita periksa dulu nih ya Sebelum kita masuk ya kita update market dulu seperti biasa Bitcoin masih bertahan 26.800an ya Ethereum seperti biasa ya PP disini teman-teman Koreksi lagi 0,12% ya Mengikuti yang lain ya 80% market masih merah teman-teman Yang signifikan disini adalah Zen ya adalah Luffy ya disini Pau lumayan 1,7% teman-teman Ada yang hijau tapi kebanyakan merah MCRT FTD juga jungkir ya 6% lumayan besar Dan selanjutnya ada Gary ada Baby Dot Baby Dot lumayan ya hampir 1% kenaikan Pitbull ya Luffy juga ada Oke Siba ya 0,11% ya Koreksinya ya siapa yang jago kalau Bitcoin lagi turun teman-teman Pasti semua jungkir dan tadi saya cek di coin market cap teman-teman ya Pep ini lagi apa lagi trending ya Oke dia trending 1 ya di coin market cap teman-teman ya Dan kalian bisa lihat disini masih banyak yang merah teman-teman Tapi yang menarik teman-teman ya si Pep ini dia sudah mendekati ARB ya Atau ARBITRUM teman-teman untuk di peringkatnya PP69 dia 68 teman-teman ya Kita lihatlah perkembangan ke depan Tapi ya saya mau bahas disini adalah keterlibatan BlackRock ya Karena banyak kecurigaan terkait Wah yang punya BlackRock yang punya PP jangan-jangan BlackRock dan lain-lain Karena BlackRock kok bisa membeli PP gitu loh ya Bisa sih ya terserah dia uang dia kok Tapi maksudnya kan setelah sekelas BlackRock itu pasti mainnya Bitcoin ya Oke keterlibatan BlackRock dengan Pep ya dapat dijelaskan sekarang Oke ini penjelasannya semoga masuk teman-teman ya Jadi laporan terbaru menyeroti apakah BlackRock memang bisa menjadi pemegang besar coin meme Pep teman-teman Disini ada dua artikel teman-teman ya Jadi apakah BlackRock benar-benar terlibat dalam perdagangan Pep ya Dan kinerja pasar dari Pep ini ya Saya sebenarnya nggak mau bahas Pep ini teman-teman ya Tapi beritanya ini menarik sejak mulai kesenggol-kesenggol ini si BlackRock Secara kan kita tahu bersama ya Perusahaan investasi ya Bukan perusahaan investasi tapi Perusahaan yang paling banyak investasi di perusahaan-perusahaan besar adalah BlackRock teman-teman ya Oke pada tanggal 18 Mei ya Akun analitik Look on Chain menyebarkan Berita bahwa BlackRock Fund ya Kemungkinan besar adalah pemegang besar coin meme Pep ya Karena menarik sejumlah besar dari mereka dari Binan ya Sekarang akun Twitter yang sama ya Menambahkan kemungkinan penjelasan tentang apa yang mungkin terjadi ya Apakah PP, apakah BlackRock benar-benar terlibat dalam perdagangan Pep ya Jadi tweet yang diterbitkan pada hari Kamis menunjukkan bahwa Alamat yang terkait dengan perusahaan pengelola dana terkemuka menarik Menarik sekitar 1,3 triliun Pep ya Wow ini besar sekali teman-teman Dari perdagangan Crypto Binan keempat alamat berbeda Jadi mereka pecah uangnya teman-teman ya Mereka pecahkan jadi empat ya Tapi ini di indikasi sebagai walletnya BlackRock teman-teman Nah disini akun analitik berasumsi bahwa Keempat dompet ini baru dibuat oleh BlackRock Wow berarti benar dong Berarti benar BlackRock Oke namun hari ini LookOnChain memberikan pembaruan Mengatakan bahwa ini mungkin alamat acak yang terdaftar di domain.it ya Dengan nama BlackRockFund Tapi ya susah juga teman-teman ya Kalau kita berbicara politik di dunia kripto ya Mungkin bisa iya bisa enggak teman-teman Makanya saya pun kaget loh kok BlackRock beli Pep ya Oke intinya ini pembelian ya teman-teman Yang dilakukan oleh BlackRockFund teman-teman ya Di nama domain ethereumnya kira-kira gitu dan teman-teman bisa cek langsung Linknya ada di LookOnChain ya tapi apapun itu tetap bagus ya Karena ya Pep sudah ada di Binance kira-kira gitu Oke CEO BlackRock Larry Fink terkenal dengan retorika anti-kriptonya Karena banyak week besar ya dari Wall Street Fink hanya melihat Bitcoin dan dia mengecam Bitcoin baru-baru ini karena Karena overhypenya teman-teman ya tampaknya tidak mungkin Dia akan menyetujui coin meme Perdagangan perusahaan manajemen investasi ini Jadi ini saya sudah translate jadi kurang baku teman-teman Jadi si Fink ini ya kemarin dia baru mengatakan Apa namanya Bitcoin itu overhype teman-teman ya Jadi enggak mungkin dong dia nyerok PP ya Seperti yang saya bilang di awal kok BlackRock nyerok PP ya kira-kira gitu Tapi ya yang terjadi seperti ini teman-teman ya Yang terjadi seperti ini Siapa sih yang enggak mau uang Oke dan disini kinerja Pep teman-teman Kita lihat menurut data yang disediakan oleh CoinMarketCap pada waktu pers Coin meme Pep berpindah tangan ya Dari harga 15.34 ya Setelah penurunan 5,19% selama 24 jam terakhir Dan coin telah turun tajam semenjak puncaknya Atau di ATH-nya 24.4 pada 13 Mei Pada hari itu Pep naik 54% setelah meme lord ya Elon Musk ya meme lord ya Jadi dicap sebagai meme lord ya Elon Musk ini Setelah dia menambahkan gambar Pep di tweetnya Kira-kira seperti itu Tapi ya namanya cryptocurrency tetap ini ya Tetap Apa ya tetap banyak politiknya lah teman-teman ya Karena ini dunia uang ya Kalau enggak politik itu enggak asik Menurut kalian seperti apa boleh deh kalian Drop comment ya tapi sekali lagi Walaupun Pep diserok blackrock ya Ataupun tidak ya tetap kita dior ya Dior ya kita gunakan uang kita itu sebijak mungkin ya Terus bukan cuma itu juga ya Kalian research lagi ya Dan kalau bisa kalau masuk ke Pep kan harganya masih murah teman-teman Jangan terlalu over ya Jangan terlalu banyak-banyak juga ya Intinya tetap logis ya Tetap logis dalam berinvestasi cryptocurrency Oke kira-kira sampai disini teman-teman Semoga ini bermanfaat ya Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya Jangan terlalu banyak-bermanfaat ya